Halo Assalamualaikum, kali ini Dapur Mama ingin membagikan menu sayur teso yang lezat dari bahan jagung ingin tahu bagaimana cara masaknya? ikuti videonya bahan-bahannya, 2 buah jagung, kelapa parut secukupnya, bumbu-bumbunya, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, cabai rawit secukupnya, tergantung selera ya 2 lembar daun salam, dan seiris lengkuas, lengkuasnya sedikit aja ya garam, gula merah, ini jagungnya aku siapkan dulu ya seperti ini ya, kemudian kita sisihkan dulu, ini bawang putih, bawang merahnya kita mau ulek kita potong-potong dulu seperti ini, biar mudah menguleknya ya kita tuangkan garamnya ya kemudian kita ulek sampai lembut sampai lembut seperti ini kemudian cabainya juga kita ulek sekalian ya seperti ini, kalau yang mau pakai blender boleh ya, pakai blender blender, kemudian kita sisihkan dulu bumbu yang sudah diulek ini jagungnya yang tadi juga kita haluskan dulu ya, kita ulek dulu kalau yang mau pakai blender, boleh pakai blender tapi kalau saya lebih suka diulek, karena kalau diulek masih ada teksturnya ya kalau pakai blender itu nanti terlalu lembut kemudian kita tuangkan ini yang kedua juga kita ulek sampai lembut seperti ini ya masih ada teksturnya kemudian jagung yang sudah kita habiskan tadi kita masukkan ke wadah kita campurkan dengan santan kita campur seperti ini kemudian kita tambahkan air cukupnya ya kita tekan-tekan seperti ini supaya santan yang ada di dalam kelapa tadi keluar dan tercampur dengan jagungnya ya seperti ini kemudian bumbunya juga kita masukkan kita campurkan sekalian ya daun salamnya kita masukkan lausnya juga kita masukkan gula merahnya sudah siap, tinggal kita masak mari masak oke ya ini jagungnya tadi kita langsung masukkan saja ke dalam panci kemudian kita masukkan apinya kita masak sampai matang sambil menunggu jagungnya matang yang belum subscribe silahkan subscribe ya like, komen, dan share video ini jika dirasa video ini bermanfaat sudah matang ini sepertinya sebelum diangkat kita cek rasa dulu ya apakah sudah pas saya tambahkan sedikit garam ya biar lebih gurih ini saya tambahkan sedikit kaldu bubuk sudah matang kita matikan kompornya kemudian bisa kita sajikan oke ya hmm lenderang jagung sayur jagung besok sudah siap hmm menggugah selera sekali nih ini resep dari nenek saya ya yang belum pernah coba silahkan coba enak banget ini ini dulu saya pas kecil sering dibikinin kayak gini sama nenek saya enak sekali oke mungkin begitu dulu resep dapur mama kali ini nanti akan kita sambung lagi dengan resep-resep yang lainnya semoga resep ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati